Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Teknis Hidahaya Teknik Elektronik Murah Boyoladi Di video kali ini kita berjumpa kembali Di acara belajar dari Komentar Youtube teman-temanku Yang sudah komentar di Kanal Youtube kami ya dulu Assalamualaikum dari Kayu Agung Sumatera Selatan Mau nanya RWA Tuk Saya juga Seorang perakit power Dan juga soundman organ tunggal Dapat garapan benerin power Memakai 30 ampere 10 set Permono Toshiba Buat angka 2 speaker mono Pakai dripper si mungil Speaker pede 15 in Suaranya kok loyo ya mas Udah Gonta ganti PSU sama dripper Hasilnya nihil Dicek 1-1 Finalnya masih bagus semua Pusing 7 kali mas Kata yang punya Udah 3 bengkel Kagak sanggup Ganti speaker Lain malah tambah loyo Mohon bantuannya ya mas Terima kasih Nah ini agak Agak-agak Panjang ini jawabannya Udah Gonta ganti PSU Sama dripper Hasilnya nihil Berarti kan udah diganti Driver lain Hasilnya nihil PSU nya 30 ampere 10 set Kalau 30 ampere Kelas AB Mungkin Kisaran di 45 volt Atau 55 volt Sebetulnya Sudah mantep Cuman kalau misalkan Kurang mantep Mending di BTL saja Atau di BRID Jika power AB Pengen mengimbangi Power-power yang kelas digital Itu sebaiknya di BTL Atau di BRID Jika tidak di BTL Suaranya tentunya Kurang mantep Kalau Kalau kami Ada solusinya Di tap saja Cuman kalau di tap Sebaiknya ya Menggunakan Driver-driver Yang sekelas Kayak gini Jadi Double tap kayak gini Banyak sekali driver-driver Seperti ini Bisa MCRD Bisa NKRI Ini gak usah di BTL Atau gak usah di BRID Tapi Hasilnya sudah bisa Maksimal Tapi kalau untuk saran Coba pakai MCRD V2 Yang modifan Dari elektronik Murah Belali Cuman harganya mahal 250 ribu Kenapa harganya mahal Karena ini Toshiba Satu set Harganya 30 ribu Terus yang bawahnya ini Juga harganya 25 ribu Jadi Harganya agak mahal Tapi hasilnya lumayan Cuman permasalahnya Kalau kita menggunakan 30 amper Kok Cuman 45 volt Ini kurang mendang Ini minimal 55-65 volt Tapi kalau kita Menggunakan SOCL Atau kita menggunakan Driver mungil Sebaiknya di PTN Kalau menurut kami Menggunakan 15 in Itu cocoknya hanya di mid Atau mid low Untuk mendapatkan mantep yang sesungguhnya di lapangan Itu sebaiknya menggunakan 18 in Misalkan kita mau melihat mantep atau tidaknya power kita Sebaiknya dijejarkan dengan power lain Atau dibalapkan dengan power lain Jadi kita bisa mengukur bagaimana kemampuan dari power kita Untuk mendapatkan hasil audio akhir yang mantep Bukan hanya power saja yang kita harus benahi Bukan hanya power saja yang kita harus oprek Tapi speaker-nya itu sangat mendukung Aksesorisnya juga sangat berpengaruh Mixer-nya apalagi Jadi dari mixer, aksesoris, power Lalu yang terakhir Speaker dan box speaker itu harus mendukung Kalau powernya rakitan, kita harus sadar Power rakitan itu powernya, wattnya kecil Power rakitan itu, wattnya kecil Kita harus tunjang Untuk mendapatkan hasil akhir yang bagus Speakernya yang bagus Boknya yang besar Yang besar di sini bukan berarti Sekedar kita bikin bok besar Besar itu dalam artian Ruang vakumnya kecil Ruang corongnya besar Ruang resonasinya kecil Ruang corongnya besar Untuk aksesorisnya Sebisa mungkin Kita mendapatkan sound bagus Jangan menggunakan yang rakitan pula Urusan sinyal Kalau kita masih menggunakan rakitan Menurut kami kurang maksimal Jadi kurang matte seperti itu Sebaiknya hanya powernya saja yang rakitan Aksesoris dan mixer itu sebaiknya Menggunakan yang original Speaker menggunakan yang bagus punya Karena kalau semua menggunakan yang pabrian Terutama powernya ini yang paling mahal Power memang banyak Yang harga 4 juta 5 juta Bahkan 6 juta Bahkan 6 juta Tapi power juga banyak juga Yang harganya 8 juta 9 juta 14 juta Bahkan Ada yang di atas 14 juta Nah Untuk sound-sound yang mantep Sound-sound yang berkelas Rata-rata mereka menggunakan power di atas 10 juta Kalau misalnya kita Punya keinginan Untuk mencapai Suara sound yang Seperti soundnya si A Atau soundnya si B Kita harus cek dulu Powernya itu harganya berapa Powernya menggunakan apa Kalau powernya memang menggunakan Merk ini Harganya di atas 10 juta Ya wajar Paling tidak Power rakitan Kita mengintili di Belakangnya Atau di bawahnya Atau paling tidak Kalau kita tunjang dari Aksesoris yang bagus Kita tunjang dari speaker yang mantep Suaranya bisa menyamai Atau Mudah-mudahan bisa Lebih mantep Bisa saja Power build up Yang harga di atas 10 juta Speaker sama Misalkan Speaker 18 in Harga 3.500.000 Sama Cuman Yang menggunakan power build up Yang harga di atas 10 juta Menggunakan boxnya Kecil-kecil Kita harus hadir Dengan power rakitan Aksesoris yang sama Speaker yang sama Kita harus hadir dengan Box yang lebih besar Jadi memang ada Positif ada negatif Kalau powernya membadak Kita menggunakan box kecil saja Sudah mantep Tapi kalau powernya Biasa-biasa saja Kita harus tunjang dengan Box yang lebih besar Negatifnya itu Kekurangan dari power rakitan Nah itu Boxnya harus besar Kalau powernya bagus Power build up yang mantep Box speakernya Tidak perlu yang besar saja Sudah bagus Jadi pengangkutan pada saat Kita loading Maupun Pemasangan Itu tidak Terlalu Memakan waktu Memakan tempat Dan Orang yang setting pun Tidak perlu banyak-banyak Namun kalau Menggunakan power rakitan Nah itu tadi Boxnya harus besar Orangnya harus banyak yang setting Jadi kita harus Diajirkan ya Paling tidak Untuk mengetahui Power rakitan kita itu Bagus atau tidak Kita harus diajirkan dengan Power yang lain Kadang-kadang Kita itu Sifatnya merasa Kurang dan kurang terus Manusia seperti itu Menurut kami Wajar Mas Moklas Demak Hadir mas Nia dan niati Selalu setia Hadir mas oleh Hoirrohim Itu MCRBV berapa V2 biasanya Kita yang kopek mas Duri Kul Channel Mantul mas Ari Teknik Joss mas Raga Wahyudi Karo moco Ya wajar Kadang-kadang kan gini mas Kita itu memang punya Prinsip kayak gini mas Bagaimana Cara kita hidup Itu menyenangkan orang Berguna buat orang Juga punya Rasa Solidaritas Empati Kepada orang Bukan hanya kepada Keluarga Atau Orang tua Sia mas Sia mas Sia kepada orang-orang Kita juga berbagi Kepada orang Kalau misalkan Kita punya Keterbatasan Dalam hal Apapun itu Misalkan kita Mau berbagi Makanan Kepada orang Kita gak bisa Kasih makanan itu Sendiri Kita suruh orang Bagilah Makanan itu Ke Orang ini Ini Jadi kita minta Bantuan orang Menurut kami wajar Yang penting Kita punya niat Untuk berbagi Kita gak bisa datang Kita gak bisa hadir Kita suruh orang Ibaratnya kita Mau berbagi Sama orang Kita punya Keterbatasan Bahasa disini Kita punya Keterbatasan IQ disini Nah kita baca Dari buku Yang kita pegang Kita baca Dari catatan-catatan Yang dulu kita dapat Dari guru kita Misalkan Menurut kami Wajar Kita hanya Seorang Yang punya Sound system Dan kita harus Berbagi terus Kepada Teman-teman semua Menyampaikan Apa yang mungkin Itu bermanfaat Bapak teman-teman Kalau misalkan Kita punya Keterbatasan bicara Kita punya Keterbatasan IQ Untuk menyampaikan Pengalaman Dan menyampaikan Hal yang berguna itu Apa salahnya Kan gitu Karena Yang namanya manusia Punya keterbatasan Banyak sekali Ya begitulah Semoga Bermanfaat Gitu aja lah Dulur ya Terima kasih Mas Riga Wahyudi Yang sudah Mengkritisi kami Bahwa Berbagi pengalamannya Baca Reza Budi Nomor WA-nya Bos Di video ini Mungkin gak ada Tapi di video lain Ada nomor WA-nya Itu aja ya Dulur Untuk Komentarnya Karena ini udah habis Ini udah habis Kalau ke atas Ini banyak Ini udah habis Terima kasih Apabila ada kesalahan Kurang berkenan Di hati Para Teman-teman semua Mohon maaf Saya selalu Tetap semangat Pokoknya mantap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu Hobi Sampai jumpa